Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di video saya pada video kali ini saya akan membahas mengenai senyawa terpenoid khususnya monoterpenoid dan diterpenoid jadi senyawa ini banyak ditemukan di dalam tanaman kemudian ditemukan di dalam bumbu jadi tanaman yang banyak digunakan untuk bumbu baik bentuknya biji seperti ada ketumbar kemudian ada juga sahang atau merica dan juga ditemukan pada berbagai jenis rimpang atau umbi seperti ada jahe kemudian ada kunyit kemudian juga ada berbagai bumbu yang lainnya misalnya seperti lengkuas ini merupakan senyawa-senyawa penting yang banyak berperan di dalam kelezatan berbagai masakan yang ada di Indonesia ini ya sehingga masakan di Indonesia sangat khas artinya berbeda dengan masakan-masakan dari negara lain karena di Indonesia banyak ditemukan atau tumbuh berbagai jenis tanaman bumbu atau rempah di samping itu senyawa-senyawa ini atau bahan-bahan ini secara biologi memiliki fungsi dan aktivitas untuk kesehatan artinya kalau kita mengkonsumsi bahan-bahan ini mengkonsumsi bumbu dalam jumlah yang cukup dan kontinu maka kita akan mendapatkan efek positif ya akan memetik efek positif dari produk ini ya jadi terpenoid terpenoid merupakan senyawa yang banyak ya digunakan di dalam berbagai keperluan ya di berbagai keperluan nah terpenoid ini sudah kita bahas kita singgung dalam video-video yang lain ada beberapa bentuk yang pertama yaitu gulungan monoterpen gulungan monoterpen ini artinya di dalam satu molekul terdiri dari satu terpen atau terdiri dari dua isopren maka molekul ini memiliki C yang berjumlah sepuluh ya misalnya seperti pada misren kemudian ada citronelol ada mentol alfapinen nah dari bahan-bahan ini yang membedakan yang pertama strukturnya ada struktur struktur terbuka seperti pada missel artinya tidak membentuk struktur siklik ya tidak membentuk struktur siklik karena pada bagian ini ini terbuka ya dimana membentuk ikatan ganda yang melipat ke dalam ini pada misren kemudian pada situ struktur 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 ini juga putus ya di sini karena dia berikatan dengan CH3OH nah berbeda dengan mentol pada mentol ini adalah merupakan contoh dari struktur siklik ya membentuk lingkaran ya membentuk lingkaran seginam ini menurut ujungnya ketemu ya jadi membentuk struktur tertutup ini contohnya adalah mentol berikutnya ada si squitter pen nah si squitter pen ini contohnya adalah Famesol ini juga strukturnya terbuka karena di ujungnya ini berikatan dengan OH ya tidak berikatan dengan C kemudian ada bisabolen ini memiliki struktur siklik dan asiklik jadi ada satu yang siklik siklik kemudian ada eudesmol eudesmol ini dua-duanya siklik berikutnya di terpen di terpen ini artinya satu molekul terdiri dari dua terpen ya atau mengandung 20 C ya atau terdiri dari dua isopren ya nah di terpen ini contohnya ada senyawa manul senyawa manul ini memiliki dua siklik dan satu terbuka ini bagian yang terbuka kemudian ada asam abitet ini memiliki tiga struktur siklik kemudian piramidien ini juga memiliki tiga struktur siklik nah berikutnya ada poli terpen poli terpen ini merupakan terpenoid yang jumlahnya banyak ya namanya juga poli terpen jumlahnya banyak ini merupakan struktur terbuka ini bedanya satu terpen dengan satu terpen yang lain ini batasnya ini contohnya adalah karet alam ada juga terpenoid yang bentuknya tidak teratur ya bentuknya tidak teratur contohnya adalah livan dulol asam kristantenat kemudian ada santolinetrien kemudian artemis siaketon ya ini merupakan contoh yang memiliki bentuk yang tidak teratur kita akan membahas contoh senyawa monoterpenoid dimana memiliki C10 atau dua isoprene di dalam satu molekulnya ini paling banyak ya ini merupakan contoh derivat geranil piroposfat merupakan komponen utama di dalam minyak atsiri ya makanya banyak ditemukan pada aneka bunga ini akan memberikan flavor atau rasa bunga kemudian pada daun ini bisa juga di ekstrak dari biji-bijian nanti kita akan bahas satu-satu nah dalam satu molekulnya terdiri dari dua unit isoprene sehingga memiliki C10 ya ini contohnya adalah ada ambeliverae ini maksudnya terdapat pada famili ambeliverae kemudian labianti miri mirta seae pinaseae dan rusda seae ya contohnya adalah nah ini pada kalau kita sebut ini biasanya kalau orang Sumatera Selatan ini sering ditambahkan di pindang ya ada sayuran hijau ditambahkan di pindang ya betul sekali yaitu kemangi ya kemangi ini merupakan contoh monoterpenoid kemudian berbagai apa minyak yang diambil dari aneka jeruk ya bisa dari kulit jeruk ya kemudian bisa juga dari bagian dalam jeruk atau albedo daging albedo bisa juga dari daunnya ini merupakan contoh dari monoterpenoid kemudian monoterpenoid terdapat dalam kelejar daun tanaman serta kulit ya jadi ada yang terdapat di dalam daunnya sehingga yang diambil adalah daunnya ya kemudian kalau misalnya pada buah terutama pada kulit bagian luar ini juga ada monoterpenoid yang mengandung senyawa ini sehingga pada saat kita mengupas kulit kulit buah maka akan keluar minyaknya misalnya seperti limenen ini terdapat pada sitrus atau golongan lemon ya atau terdapat pada berbagai jeruk kemudian ada linalol linalol ini terdapat pada bunga ini misalnya seperti pada bunga mawar ya pada berbagai bunga mawar ini juga mengeluarkan bau yang sedap atau bau yang enak ini merupakan golongan dari monoterpenoid beberapa senyawa ini bisa dijumpai bersama-sama dalam minyak daun ya terutama pada alfa dan betapinen kemudian linonena ya karonena nah ini misalnya contohnya tadi pada daun kemangi ya ini banyak terdapat di dalam daunan nah karakter dari bahan ini sesuai dengan namanya yaitu monoterpenoid yang hanya terdiri dari satu senyawa terpen atau lima monoterpenoid atau 10 mengandung C10 terdiri dari dua isoprene ini merupakan senyawa yang tidak stabil ya artinya senyawa ini akan mudah menguap sehingga mudah tercium kemudian apabila dipanaskan juga akan menyebabkan kerusakan atau terurai ya sehingga dia untuk karakter bahan ini baunya akan lebih tajam nah sementara monoterpenoid sendiri dibagi menjadi tiga kelompok besar ya di dalam kimianya itu terbagi dalam kelompok besar yang pertama adalah monoterpen asiklik tadi sudah saya bahas yang dimaksud dengan monoterpen asiklik adalah monoterpen yang strukturnya ini tidak membentuk lingkaran seginam ya artinya ada karakter yang terbuka dari struktur tiga dimensinya ya jadi ini bagian yang terbuka sehingga dia membentuk asiklik karena pada bagian ujungnya dia berikatan dengan senyawa OH ya tidak berikatan pada dengan senyawa C nah ikatan gandanya ini ada dua ini ikatan ganda yang pertama ya ini ikatan ganda yang kedua nah contohnya adalah geraniol nah geraniol ini banyak juga sudah ditemukan di pasaran ya sebagai produk minyak geranium ini dari berbagai bunga bisa dari bunga geranium ini sudah ada produk komersialnya kemudian ada linalol ya linalol nah geraniol tadi selain pada geranium juga kalau di kita ada juga pada minyak sereh minyak sereh ini banyak digunakan untuk campuran pewangi pada bayi misalnya pada anak bayi kemudian camurkan minyak kemudian baunya akan menjadi bau sereh ya tetapi sebenarnya minyak geraniol ini yang merupakan turunan dari hasil ekstraksi sereh juga banyak memiliki aktivitas yang lain misalnya seperti aktivitas antioksidan dan banyak digunakan untuk terapi berbagai jenis kesehatan nah berikutnya ada linalol ya ini contohnya terdapat pada ketumbar ya jadi yang memberikan ketumbar itu memiliki rasa wangi ya rasa wangi dan flavor tajam yang bisa digunakan untuk berbagai jenis bumbu masakan ini senyawa aktifnya adalah linalol yang ini merupakan contoh dari struktur terpen monoterpen asiklik kemudian ada juga seledri ya daun seledri atau golongan orang-orang tertutup menyebutnya sebagai daun apa daun sop ya ini seledri ini juga memberikan bau yang sedap ya sedap dan cukup menyengat ini dari golongan linalol nah dua senyawa ini banyak digunakan untuk terapi menurunkan tekanan darah ya banyak digunakan untuk terapi menurunkan darah golongan yang kedua monoterpen monosiklik ya artinya terpenoid yang hanya terdiri dari satu senyawa siklik saja ya bagian yang senyawa siklik adalah bagian yang ini dimana bagian sikliknya hanya terdiri dari satu saja satu siklik ya kemudian ini contoh misalnya pada timol ya pada tanaman timus ya kemudian mentol ini senyawa mentol kemudian ada peri piperitone ini biasanya banyak digunakan untuk campuran pada permen ya sehingga memberikan aroma seperti apa aroma dingin ya seperti es ya esnya itu apa semriwing ini merupakan karena senyawa adanya senyawa mentol yang bisa di ekstrak dari pipemin ya ini merupakan contoh dari senyawa monosiklik dan monoterpen atau disebut dengan monoterpen monosiklik kemudian ada monoterpen bisiklik artinya satu senyawa terpen tetapi memiliki dua senyawa siklik ya artinya dua senyawa siklik maka disebut dengan bisiklik ya jadi artinya sikliknya membentuk dua lingkaran tertutup jadi ada dua lingkaran tetapi tertutup jumlahnya dua dalam satu molekulnya makanya namanya bisiklik tetapi hanya terdiri dari satu terpenoid jadi hanya terdiri dari C10 saja tetapi dua punya dua lingkaran tertutup ya misalnya adalah alfa pinena misalnya pada minyak jintan ya ini apa jintan bunga jintan yang diambil adalah bagian bijinya sebelah sini sehingga menjadi biji jintan ini kalau bahasa saja jintan jintan ya jintan hitam kemudian ada juga kamper ini kamper ini merupakan tanaman yang kayu yang cukup besar ya ini yang bisa bisa dimanfaatkan semua batangnya ini ada mengeluarkan minyak juga bisa di ekstrak kemudian daunnya juga bisa dimanfaatkan atau kamper atau kamfor ya ini contoh senyawa disiklik tapi monoterpen jadi C nya hanya 10 tetapi memiliki dua siklik ini siklik besar yang pertama ya kemudian ini yang kedua adalah siklik kecil ini alfa pinena untuk kamfor ini memiliki dua senyawa siklik dengan ukuran yang sama ini siklik satu yang ini adalah siklik dua ya ini kamfor ini juga kalau ini kamper ya kalau di kita apa aromanya seperti kapur barus ya ini contoh monoterpen asiklik ya monoterpen asiklik ini diproduksi dari OPP dan GPP ya ini contohnya ada citronelol tadi sudah saya bahas ini asiklik ya artinya dia tidak membentuk struktur lingkaran atau ketemu ujungnya ini misalnya pada rose oil ya rose oil itu Oh apa minyak dari bunga mawar atau corus oil kemudian ada geraniol tadi sudah kita bahas kemudian linalol ya juga kita bahas salah satunya pada minyak ketumbar ini asiklik kemudian ada geranial geranial ini misalnya pada lemon ya tadi ada diambil dari bagian kulitnya pada saat dikupas baru keluar minyaknya ya bisa dalam bentuk kulitnya bisa juga terdapat pada bagian albedonya ya kemudian ada citronella ya berikutnya ada beta-mircene ya ini adalah contoh-contoh dari senyawa monoterpen dan asiklik berikutnya kita akan membahas mengenai seskwe terpenoid ya yang terdiri dari C15 ya kalau diterpen tadi ada 10 kemudian ada 15 ini namanya seskwe terpenoid ya jadi ini terdiri dari tiga isoprene maka C nya ada 15 nah contohnya adalah minyak atsiri pada berbagai jenis bunga ya jadi minyak atsiri ini banyak juga terdapat pada berbagai jenis bunga ya oke sebentar sekwes terpenoid salah satu senyawa alami dengan jumlah atom C adalah 15 ya tersusun dalam tiga unit isoprene karena satu isoprene terdiri dari C5 ya nah sekwes terpenoid misalnya terdapat pada minyak atsiri pada buah dan bunga ya banyak pada buah dan bunga ya banyak pada buah dan bunga memiliki karakter mirip dengan monoterpen ya tetapi tentu berbeda misalnya pada tingkat titik didihnya ya tingkat kelatusannya berbeda ya karena ini satu molekul terdiri dari 15 C ya tnya molekulnya lebih besar beberapa kasus bersifat antimikrobia dan inteksida sehingga berpengaruh pada sistem pertahanan kimia nah ini banyak digunakan karena dia mempunyai aktivitas sebagai antimikrobia maka bisa digunakan sebagai bahan pengawet di dalam bahan pangan dan bisa juga pada saat dikonsumsi ini bisa memberikan efek positif bagi kesehatan biasanya digunakan untuk beberapa pengobatan ya misalnya untuk diare ini bisa juga digunakan karena dia memiliki efek antimikrobia nah sekwes terpenoid yang penting dari sudut farmacetikal farmacetikal adalah produk malaria ini misalnya karena dia memiliki antimikrobia ya antiviral misalnya ini contohnya pada produk antimalaria artemisinin kemudian ini kan artemisinin yang diekstrak dari tanaman artemisia anua ya ini salah satu contoh produk ya dari C15 yang sudah terbukti memiliki aktivitas ya untuk kesehatan memiliki aktivitas ya untuk kesehatan dan digunakan dalam terapi kesehatan ya nah untuk seskueterpenoid juga dikelompokkan menjadi tiga yang pertama seskuenoid seskueterpen asiklik ya sama seperti tadi dia memiliki C15 dan tidak membentuk struktur lingkaran ya artinya ujungnya tidak ketemu dengan ujung yang lain ya contohnya adalah Farnesol Farnesol ini banyak ditemukan pada bunga kenanga ya ini juga baunya cukup enak ya cukup apa baunya dan flavornya sehingga bisa digunakan untuk aroma terapi bisa juga untuk minyak wangi ya minyak bunga Farnesol minyak dari kenanga ya kemudian ada seskueterpen monosiklik jadi artinya C nya 15 dia memiliki satu struktur siklik ya ini struktur sikliknya ini struktur sikliknya dari C15 membentuk satu struktur siklik yang lain asiklik nah ini banyak ditemukan pada rimpang-rimpangan ya misalnya ya contohnya ada singiberena pada tanaman singiber atau jahe-jayan kemudian ada gamma bisabolena ya bisa ini banyak juga ditemukan dalam berbagai rimpang ya ini memberikan rasa sedikit pedas ya di samping aroma tertentu kemudian seskueterpen bisiklik ya ini artinya seskueterpen bisiklik ini terdiri dari C15 tetapi dia memiliki dua struktur siklik nah dua struktur siklik ini ini adalah siklik yang pertama ya kemudian ini ada struktur siklik yang kedua jadi c-nya 15 tetapi dia memiliki dua struktur siklik ya Nah dari sequesterpen bisiklik ini ada dua kelompok yang pertama adalah naftalen ya kemudian yang kedua adalah azulen ini contohnya alfacadinena alfacadinena ini juga terdapat pada daun kemangi ya dan kemangi juga mengandung alfacadinena kemudian untuk contoh karotol yang merupakan golongan dari azulena ini contohnya juga terdapat pada tanaman sereh ya kalau banyak kita temukan sehari-hari ya jadi ternyata sereh juga banyak sekali mengandung senyawa terpen dari berbagai golongan ada diterpen ada monoterpen dan juga mengandung ada sisku terpen yang terdiri dari c-15 demikian juga pada daun kemangi juga banyak ditemukan senyawa terpen ya tadi sudah kita bahas ada sequesterpen kemudian ada monoterpen juga sehingga wajar saja kalau ini banyak digunakan untuk berbagai jenis aromanya bisa ditambahkan dalam berbagai masakan sehingga dia bisa berfungsi sebagai bumbu nah sekarang saya akan menjelaskan bagaimana teknik isolasi untuk senyawa mono dan seskueterpen jadi teknik isolasinya yang pertama bisa dengan menggunakan teknik kromatografi gas ya cair kromatografi gas cair ya ekstrak kasar dari ether ini merupakan ekstrak cair atau ether minyak bumi ini dapat difraksinasi terlebih dahulu dengan menggunakan kromatografi kolon asam silikat ya untuk mencegah pencemaran dari senyawa yang memiliki titik didih yang tinggi nah kemudian habis itu dibisahkan dengan kromatografi gas cair atau kromatografi gas cair MS ya atau dengan KGMS nah untuk kromatografi kromatografi gas cair ya ini untuk menganalisis kualitatif misalnya waktu retensi pucuk kemudian analisis kualitatif ini misalnya bisa digunakan untuk luas pucuk ya artinya seperti biasa perhitungan dengan kromatografi nah larutan fraksinasi temperatur penguapannya misalnya pada suhu 80 derajat celcius sampai 208 celcius ya kemudian suhu bisa dinaikkan secara berkala 5 derajat celcius dalam 5 menit ya jadi setiap 5 menit suhunya misalnya dari 80 dinaikkan menjadi 85 kemudian 90 ya sehingga bisa didapatkan ekstraksi yang maksimal kemudian kalau kita menggunakan kaji KGMS ini biasanya analisa dilakukan untuk membandingkan spektrum masa senyawa yang dianalisa ya jadi ini bisa digunakan untuk mengetahui berapa berat molekulnya karena sampai spektrum masanya ya nah berikutnya bisa dengan menggunakan teknik kromatografi lapis tipis atau KLT nah ini untuk penyerap yang bisa digunakan adalah plat silika gel dengan kode GF254 ya dengan fase geraknya menggunakan senyawa petroleum ether yang dibandingkan maksudnya campuran petroleum ether dan etil asetat dengan berbagai perbandingan ya misalnya toluen dengan etil asetat 93 banding 7 kemudian benzen klorofom bisa 1 banding 1 benzen etil asetat 19 banding 1 ya jadi artinya bisa menggunakan fase geraknya bisa menggunakan petroleum ether atau etil asetat yang dicampur ya dimodifikasi dengan perbandingan-perbandingan khusus untuk metode umum yang divisualisasi menggunakan reaksi penampakan bercak ya misalnya menggunakan larutan KMNO4 2,5% kemudian antimon klorida dalam klorofom ya asam sulfat vanilin H2SO4 dan seterusnya ya nah ini contoh bagaimana deteksi monoterpen pada alat kromatografi lapis tipis ya misalnya kalau kita menggunakan contoh terpen limonena dia akan memberikan warna coklat ya dengan menggunakan H2SO4 pekat kemudian alfapiren warna coklat juga kemudian hulogion memberikan warna kuning ceraniol dia memberikan warna lembayung kemudian karfon akan memberikan warna merah jambu alfaterpeniol akan memberikan warna hijau ya dan 1,8 sinerol juga akan memberikan warna hijau ya ini dengan menggunakan kromatografi lapis tipis nah berikutnya ada golongan yang ketiga yaitu golongan diterpen ya diterpen ini memiliki C20 ya tadi monoterpen itu memiliki C10 kemudian berikutnya ada C15 dan ini adalah diterpen ya artinya dia memiliki C sebanyak 20 karena satu isopren dia memiliki 5 yaitu C5 artinya ini memiliki 4 isopren sehingga diterpen ini memiliki C20 ya diterpenoid merupakan golongan senyawa yang memiliki kerangka karbon C20 tadi sudah saya jelaskan yang memiliki 4 isopren ya nah titik didihnya relatif tinggi ya karena ini molekulnya menjadi lebih besar dibanding dengan senyawa-senyawa lain yang tadi sudah saya jelaskan misalnya seperti monoterpenoid ya dan dan yang lain ya nah biasanya diterpen ini tidak ditemukan dalam minyak atsiri tumbuhan ya tetapi banyak digunakan untuk hormon pertumbuhan yang dikenal sebagai giberelin ya sebagai giberelin nah senyawa yang tersebar secara luas misalnya pada senyawa vitol ya senyawa vitol ini ditemukan pada klorofil ini merupakan salah satu bentuk klorofil yang juga sudah kita bahas pada materi klorofil kemudian memiliki aktivitas biologi yang luas jadi untuk golongan senyawa terpenoid golongan diterpen ini juga memiliki aktivitas yang luas ya baik berfungsi sebagai anti tumor kemudian ada juga sebagai antioksidan dan bisa juga digunakan untuk terapi melancarkan pembuluh darah sehingga fungsinya digunakan untuk menurunkan tekanan darah nah diterpen memberikan efek sitotoksik ya ini tadi sudah saya jelaskan fungsi utama dari bahan yang memiliki efek sitotoksik adalah bisa digunakan sebagai anti tumor jadi bisa digunakan untuk terapi pengobatan dengan tumor dan kanker ini juga merupakan contoh dari senyawa diterpen nah contoh senyawa diterpen yang banyak ditemukan ya tadi sudah saya jelaskan salah satunya adalah golongan asiklik diterpenoid ya senyawa vitol yang merupakan gugus fungsi dari senyawa klorofil kemudian ada monoterpenoid siklik jadi monoterpenoid senyawa ini adalah senyawa diterpen artinya memiliki C20 tetapi dia memiliki satu senyawa siklik sehingga disebut dengan monosiklik diterpenoid ini contohnya adalah vitamin A vitamin A ini diproduksinya di produk hewani ya bukan pada tubuhan karena pada tubuhan bentuknya adalah aslinya adalah senyawa beta-karoten ya kemudian nah ini juga merupakan contoh dari senyawa diterpenoid ya bedanya pada beta-karoten dia tidak memiliki struktur siklik ya kemudian ada senyawa gibrelic acid kemudian ada senyawa taksol nah senyawa taksol ini ditemukan pada daun salah satunya adalah daun sirsak ya dan angka belanda ini juga sudah terbukti dari beberapa penelitian dia memiliki aktivitas sitotoksik yang banyak digunakan untuk terapi penyembuhan kanker ini merupakan senyawa diterpenoid ya nah bagaimana kita akan membahas sedikit mengenai biosintesis dari terpenoid ya jadi terpenoid ini sebenarnya di dalam tanaman ini disintesis dengan penambahan satu unit isoprene ya kepada molekul FPP atau membentuk geranil-geranil PP atau disebut dengan JPP nah ini misalnya contohnya adalah senyawa fitol yang digunakan untuk sebagai fitol ini merupakan bagian dari klorofil ya merupakan bentuk tereduksi dari GPP yang terikat pada kerangka porfirin sebagai ester fitol dan berfungsi sebagai sisi lipofilik dari klorofil ya misalnya pada klorofil a ya kemudian pada klorofil sebagai fitil terikat pada naftokuinon membentuk vitamin K yaitu pada bentuk dari senyawa steroid kalau yang ini ya steroid nah contoh dari senyawa ini adalah misalnya pada damar kemudian gom fraksi yang punya titik di tinggi ya ini tidak disulingkan sebagai minyak siri ya karena ini sebenarnya tidak mudah larut ya Nah ada tiga kelompok diterpenoid misalnya diterpendamar ini adalah asam habitat dan asam agatat kemudian diterpen racun ini yang memiliki fungsi sitotoxid ya misalnya pada bunga kalma ya bunga kalma kemudian ada juga pada bunga rhododendron nah bunga rhododendron ini banyak ditemukan di dataran tinggi ya kalau di Indonesia kayaknya saya jarang melihatnya ini bunga ini digunakan oleh negara Nepal ini ya sebagai apa bunga ciri khas dari negara Nepal ini namanya rhododendron ini juga memiliki aktivitas sebagai sitotaktik selain bunga kalmia tadi kemudian yang ketiga ada gibrelin ini gelongan hormon yang merangsang pertumbuhan yang digunakan oleh tumbuhan sendiri ya kemudian bagaimana teknik pemisahannya untuk diterpenoid ya sama yang pertama dengan metode teknik kromatografi umumnya diekstraksi dengan soslet terlebih dahulu kemudian menggunakan ether ya ekstrasi soklet tetapi pelarutnya ini menggunakan ether nah prosesnya antara 12 sampai 18 jam selanjutnya kemudian dipekatkan nah setelah dipekatkan residu dilarutkan kembali dengan benzen kemudian dari benzen ini baru dilakukan dengan menggunakan kromatografi kolom aluminium dengan menggunakan asam asetat 5% ini contoh teknik dengan kromatografi kemudian dipisahkan dengan kromatografi melalui dua kolom yaitu kolom satu yaitu kolom 350 cm cm kemudian dilapis dengan E202 silikon oil dan dioperasikan pada suhu 160 dera celsius sementara kolom dua kolom 120 cm kemudian trigger glass chrome P dilapisi dengan satu persen E301 silikon oil yang dioperasikan pada suhu 140 ya ini adalah teknik pemisahannya bisa juga dengan menggunakan teknik kromatografi lapis tipis ya ini bisa digunakan untuk zat yang berwarna ya misalnya pemisahan vitol dari isofitol kemudian geraniol linalol ya ini menghasilkan warna jadi berdasarkan kecepatan dia bergerak di dalam bahan ya nah itulah pembahasan kita mengenai senyawa-senyawa terpenoid ya tadi sudah kita bahas mengenai senyawa terpenoid yang siklik ya kemudian ada juga terpenoid asiklik kita juga sudah membahas mengenai beberapa sumber senyawa terpenoid penting ya baik terpenoid diterpen kemudian ada monoterpen ya yang merupakan senyawa utamanya adalah senyawa isoprene nah dari karakter-karakter tadi yang sudah saya jelaskan bahwa senyawa-senyawa ini merupakan senyawa yang di Indonesia banyak digunakan sebagai bumbu ya jadi ini sekali lagi banyak digunakan untuk bubuk bubuk yang ada di Indonesia dan tentu ini memiliki efek penting bagi kesehatan nah pada buah dan pada daun-daunan senyawa-senyawa golongan ini banyak juga di ekstrak ya banyak di ekstrak digunakan sebagai aromaterapi dan sebenarnya bisa juga ditambahkan pada berbagai makanan ya bisa juga digunakan untuk flavor pada pembuatan jus ya ada juga berbagai minuman seperti sirup ya bisa juga ditambahkan bahan-bahan ini sehingga selain memberikan flavor yang enak untuk dikonsumsi ini juga akan memberikan efek terhadap kesehatan nah salah satu produk yang juga banyak ditambahkan pada minuman misalnya seperti pada peepermint ya atau rasa min nah ini juga bisa juga ditambahkan ya sekarang ada produk yang ini ditambahkan dalam berbagai jenis jus ya kemudian juga produk ini bisa dicampurkan pada teh ya sehingga memberikan rasa teh yang ada flavor-flavor semeriwing ya mungkin itu saja pembahasan kita terima kasih atas perhatiannya dan seakhirnya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh